Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau sejak tahun 1996 telah menyediakan fasilitas pendidikan gratis bagi anak putus sekolah. Fasilitas yang dinamakan Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB ini memberikan pendidikan setara dengan pendidikan di sekolah formal dan dinamakan pendidikan paket A untuk setingkat SD, B untuk SMP, dan C untuk SMA. Sejak September 2016 telah berubah fungsi menjadi satuan pendidikan non-formal. SKB memiliki program pendidikan kesetaraan dan kursus-kursus, antara lain kursus menjahit, pelatihan teknik kelas, bahasa Inggris, dan komputer. Pendidikan ini terbuka bagi seluruh masyarakat Batam dengan tiga jenis pelayanan. Tiga pelayanan ini antara lain pelayanan khusus, yaitu diberikan kepada mereka yang berada di lapas. Kemudian pelayanan umum diberikan kepada yang sudah bekerja, namun belum menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP atau SMA. Sedangkan pelayanan reguler diberikan bagi anak usia sekolah, namun putus sekolah. Kita menangani ada tiga layanan. Yang pertama layanan khusus, yang kedua layanan umum, yang ketiga layanan reguler. Yang khusus ini kepada saudara-saudara kita yang berada di lapas. Kemudian layanan umum, itu kita berikan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sudah bekerja. Yang ketiga layanan reguler, itu diberikan kepada anak-anak kita yang usia sekolah, tetapi seharusnya sekolah, dia tidak sekolah, putus sekolah. Dari jumlah 67 siswa yang ada, paling banyak siswanya adalah di kelas paket C. Sedangkan untuk kelas paket A, ada yang hanya memiliki 4 siswa saja. Pemerintah pusat terus mendukung kemajuan SKB dengan membangun 4 ruang kelas baru. Pihak SKB sendiri telah banyak melakukan sosialisasi, agar masyarakat Batam memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah. Selain menerima pendidikan gratis dan memiliki izah-izah pendidikan negeri yang setara dengan pendidikan formal, mereka juga akan dididik oleh 20 orang tenaga pengajar yang berkualitas. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.